Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allah dengan khusnul khatimah itu aja cita-cita Nabi karena Nabi ini melanjutkan kenabian yang sebelumnya dari Nabi Adam Idris, Nuh, Hud, Sholeh terakhir ditutup Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan tujuannya cuma satu agar kita gak lupa pulang itu aja kita ini cepat atau lambat kembali kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala makanya bekalnya 6-5 6 itu iman 5 itu Islam itu bekalnya sampean gak boleh lupa bahwa bekalnya itu iman kepada Allah sampean harus iman jadi mahuwal iman iman itu apa antuk minabilah iman kepada Allah kalau dilihat dari yang hadir malam hari ini adalah untuk maulidir rasul maka pastilah orang beri beriman kepada Allah wa malaikatihi dan percayalah bahwa ada malaikat-malaikat Allah jangan terima kalau ditambahi lia eden ya gak pas udah itu sampe napalkan 10 ya 10 apal 2 apa 3 yang penting yang penting iman kepada malaikat malaikat wa kutubihi dan kitab-kitab Allah sampean harus iman pada kitab Allah kitab kita Al-Quran monggo yang mau 30 juz ya monggo bagi yang kuatnya cuma yasin ya yasin tak gak apa-apa yang kuatnya cuma kulhu falaknas ya itu makanya rajino tahlilan kalau falaknas ada yang cuman apal semelai rohman rohkim syukur itu jangan lupa warosulihi dan kutusan Allah monggo diapalkan umadamun idrisunuhun huduma asoleh wa ibrahim mukulun muttabak dan seterusnya harus apal salah satu harus tahu rasul waliyawmil akhir dan hari akhir harus yakin terhadap hari kiamat cuman terhadap hari kiamat ini ada dua jenis yang satu membicarakan kiamat sebagai sebuah disiplin ilmu sehingga setiap hari bahas kiamat aja sampai kita selalu takut itu awas ukraina ya juz makjuz awas itu dajal ada ustadnya yang kebanyakan bahas kiamat biasanya gesbut tahrir itu setiap hari bakas kiamat kalau Habib Seyf jarang bakas kiamat sebagaimana ulama-ulama nah lotil ulama jarang bakas kiamat kenapa kiamat jarang dibakas oleh para ulama karena kiamat itu bareng-bareng jadi karena bareng-bareng aja ya gak usah dibakas terlalu serius nanti kalau datang belum mati semua udah gitu aja ngapain dibakas serius-serius itu kiamat makanya kenapa kiai-kiai n-o jarang bakas kiamat wabil qadri khairihi wasyarihi minallahi ta'ala sampai harus yakin kehidupan itu baik-buruk dari Allah itu pelajaran Rasulullah untuk bekal kita kembali kepada Allah kemudian yang kedua adalah Islam antas syadat la ilayla luanna Muhammad Rasulullah baca dua kali masyarakat syadat Alhamdulillah walaupun ada yang setahun sekali ada yang seminggu sekali ada yang seumur hidup baca syadat pas kawin sudah syukur sudah menjadi orang Islam watuqimus sholat dan menjalankan sholat Alhamdulillah semuanya insyaAllah membawa bekal sholat walaupun ada yang setahun sekali lebaran ada yang seminggu sekali Jumat Jumatan itu bekal kita sampai mau ambil semua atau terserah ya kalau bisa semua watuqtiyah zakata dan menunaikan zakat walaupun seumur hidup zakat fitrah artinya kita semua sudah menjadi orang Islam watasuma Ramadan dan puasa di bulan Ramadan ada yang depannya sama belakangnya tok tengah heboh bolong ya sudah itu jalankan watahut jalba'i timan istatau ayilah isabila dan peribadalah aji kalau belum berangkat ke sana yang penting bayar ONH daftar dulu kalau nanti 50 tahun baru berangkat 30 tahun kok sudah mati belum berangkat artinya sudah mati dalam keadaan berangkat dibaca haji itu gak boleh dilupakan 5 dan 6 itu bekal kita kembali kepada Allah selebihnya setelah itu mari kita mencontoh akhlak Rasulullah contoh lah contoh akhlaknya Rasulullah itu macam-macam makanya sekarang banyak sekali perbedaan paham tentang contoh dari Rasulullah ada yang seumur-umur ribut masalah mencontoh jenggot ya sudah silahkan bagi yang pengen jenggotin ya jenggotin bagi yang enggak ya enggak apa-apa ada yang sibuk ribut mencontoh celana cingkrangnya iya cingkrang apa enggak ada yang sibuk berbicara sunnah nabi itu kawin lagi ada orang yang nyontohnya macam-macam memang Rasulullah ini umatnya banyak ada yang nyontoh pengen perang terus ada ada yang mencontoh kalau makan tiga jari semua silahkan punya contohnya masing masing tapi bahwa mencontoh Rasulullah itu ada hal yang paling sulit dan berat apa membangun kehidupan manusia menghantarkan manusia kepada tujuan mulia hidup berakhlak muli mulia itu contoh paling berat sunnah nabi paling berat itu membangun kehidupan bersama nah ternyata contoh paling berat dari sunnah Rasulullah itu itu ada di Indonesia jadi ternyata orang Indonesia ini adalah orang yang mempraktekan sunnah paling berat dari sunnah Rasulullah apa sunnah paling berat dari Rasulullah adalah sunnah kehidupan yang akan menjadi landasan kehidupan baik pribadi sendiri maupun kehidupan berbangsa dan bernegara dan bernegara itu paling berat karena Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya memerintahkan kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati kalian ini semua adalah para pemimpin yang saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin nah menjadi orang yang hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab itu gak mudah dan itu bisa diberlakukan di Indonesia buktinya apa buktinya setiap kepala Indonesia setiap kelahiran di Indonesia dari Sabang sampai Merauke diikutkan kepada Rasulullah dalam konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati kalian semua adalah ra'ayah ra'ayah itulah yang diterapkan di Indonesia menjadi konsep itu bersama yang diserap ke bahasa kita menjadi ra'ayat jangan sekali-sekali anda menyalahi faham ini Indonesia menggunakan konsep ra'ayat ra'ayah dalam bahasa kita menjadi ra'ayat Indonesia bukan people people itu folks populi folks day suara mayoritas suara Tuhan begitu orang menjadi mayoritas dia merasa wakil Tuhan makanya khilafah tidak cocok dalam konsep ra'ayah atau ra'ayat komunis juga tidak Indonesia bukan komunis itu proletar masyarakat bawah ketika berkumpul maka nanti akan menjadi diktator proletariat kita bukan komunis juga bukan people kita adalah ra'ayah atau ra'ayat berbeda suku bangsa dan agama tapi hidup bersama saling bertanggung jawab dan itu bisa berlaku di Indonesia dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menggunakan kalimat ra'ayah untuk membangun warga bangsanya hanya muslim Indonesia Indonesia jadi ini sesuatu yang luar biasa menyatukan orang yang berbeda-beda sesuai kehendak Rasulullah dalam pandangan ra'ayah itu terjadi di Indonesia makanya ra'ayah itu kalau ngumpul di Indonesia disebut musyarakah yang dalam bahasa kita menjadi masyarakat kalau orang berbeda faham ambil Al-Quran wa syawir humfil amri bermusyawaroh lah lahir konsep musyawah musyawaroh ra'ayah atau rakyat musyarakah atau masyarakat musyawaroh inilah yang akhirnya disatukan dalam teritori atau daerah yang disebut wilayah karena apa karena dulu yang membangun konsep ini adalah parawa wali al-wali membuat wilayah wilayah itulah yang akhirnya disebut negara kesatuan Republik Indonesia ini luar biasa dan pemimpin tertingginya majelis permusyawaratan rakyat Dewan perwakilan rakyat jadi struktur negara paling sunnah di dunia ada di Indonesia makanya Arab satu bangsa akhirnya pecah jadi puluhan negara Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara Cina satu bangsa pecah puluhan negara tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia ini prestasi yang luar biasa kalau sunah celana cingkrang mudah tinggal potong kadok langsung cingkrang sunah jenggot gampang asal tidak dipotong jenggotnya panjang itu sunah sunah yang mudah sunah sunah yang sederhana makan pakai tiga jari sunah yang sederhana kalau gak bisa pakai soto karena tiga jari gak bisa soto tiga jari megang sendok itu mudah orang sekarang berdebat tentang sunah yang mudah mudah sunah tentang takbir yang begini mudah tinggal dinaikkan apa diturun diturunkan mudah sunah yang sholat pakai kaki mudah itu tinggal renggangkan kakimu itu sunah yang mudah orang Indonesia sekarang berdebat tentang sunah yang mudah mudah tapi sunah yang paling sulit bisa diberlakukan di Indonesia yang mengikat dari Sabang sampai Merauke dalam satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan sesuatu yang mudah makanya nenek moyang kita jagoknya luar biasa tak kasih contoh betapa nenek moyang kita ini kalau urusan Fekih sangat serius ngurus anak yatim dimanapun tidak boleh mengambil sedikitpun dari harta anak yatim kalau sampai bikin panti asuhan tiba-tiba ada sumbangan untuk anak yatim sampai tidak boleh makan dari situ digaji dari situ tapi negara tahu persis Fekih sekeras itu terhadap harta anak yatim maka agar ketika Fekih tidak bertabrakan dengan negara ketika ngurus anak yatim dan Departemen Sosial bisa digaji ketika ngurus anak yatim maka undang-undang kita luar biasa menggunakan bahasa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara menggunakan bahasa anak terlantar adalah mensiasati agar yang ngurus anak yatim tetap bisa digaji karena menggunakan bahasa anak terlantar itu konstitusi Indonesia makanya ketuhanan yang maha esah kemanusiaan yang adil dan beradab kemanusiaan yang adil adil itu bahasa Arab beradab adab itu bahasa Arab persatuan Indonesia kerakyatan rakyat itu bahasa Arab yang dipimpin oleh hikmah luar biasa itu bahasa Arab untuk ilasabili robbikabil hikmah oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan bahasa Arab perwakilan bahasa Arab keadilan adilun bahasa Arab bagi seluruh rakyat rakyat bahasa Arab tidak ada konstitusi negara di luar negara Arab yang menggunakan bahasa Arab secara konstitusi negara dan sumnah tersulit hanya ada di Indonesia Anda tidak boleh mengatakan negeri-negeri Tauhut makanya ketika simbol persatuan dibutuhkan para wali dan penerusnya tidak pernah mundur untuk selalu berada di garis terdepan dalam rangka apa menegakkan kedaulatan bangsa dan negara dan itu tidak perlu saya kasih contoh yang panjang bahasa sederhana pengen punya merah putih itu saja dulu punya nyawa berapa yang harus dikorbankan apakah santri mundur tidak di Surabaya ketika merah putih disobek birunya oleh masyarakat Belanda dengan kekuatannya melakukan bombardir terhadap Surabaya yang paling bertanggung jawab siapa santri mengeluarkan seruan perang tanggal 22 Oktober dikenal dengan nama resolusi jihad sehingga meledak 10 November 10 November diperingati sebagai hari pahlawan 22 Oktober diperingati sebagai hari santri sampai hari ini merah putih tidak lagi minta nyawa cuma minta ngangkat tangan untuk memberikan hormat santri masih tetap begini tapi yang bukan santri selalu ribut bid'ah musyrik dan yang lainnya karena zaman perang nenek moyang mereka tidak terlipat menegakkan kedaulatan bangsa dan negara entah dimana nenek moyangnya nah gak tau lho makanya kebersamaan ini selalu dijaga jangan sampai tercerai berai makanya santri para habaib para ulama agama tidak pernah dijadikan landasan perpecahan agama pasti menghasilkan bersatu bersatuan yang masih mau bersatu dalam langkah-langkah agama hanya para ulama dan para habaib satu contoh agama yang mempersatukan adalah agama yang selalu menjadikan agama landasan untuk selalu bersatu berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab contohnya berdoa dalam berdoa siapa yang masih mau bersatu yang lain doa tidak mau jadi satu semua berdoa sendiri-sendiri bahkan diam begini hanya kiai yang berdoa masih mengunggulkan bersatu persatuan kiainya yang berdoa santrinya yang aminah amin 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 kalau sudah kecapean amin kiainya paham walhamdulillah irobil alamin begitu semua ingin berdoa maka kiai mengajak mari kita berdoa di tempat kita di ahlun-ahlun maka lahirlah ahlun-ahlun berdikir cikarang bersolawat cikarang berdikir kalau sudah seperti itu kebersamaan terjaga berdoa menuju kepada Allah roiyah yang berbeda-beda bisa datang dengan bawaannya masing masing ada yang bawa persoalan ada yang datang membawa apa membawa dagangannya masing masing ada yang bawa bakso ada yang bawa apa itu cilok ada yang bawa dagangan masing-masing semua hatir untuk membawa kehidupan bersama agama terjaga roda ekonomi berputar sesuatu yang luar biasa terjadi solawat yang lain sudah tidak mau bersolawat bahkan sudah tidak mau bersatu hanya santri yang masih mau bersolawat ketika bersolawat semuanya ingin diajak semua terlibat lahirlah cikarang bersolah bersolawat akhirnya bendera laku slayer laku semua pedagang datang arum manis laku sampai gagang pancing laku berapa putaran uang yang berputar di akhbab rasul dalam setiap kegiatannya yang berdagang juga senang yang cinta rasul semakin cinta akhirnya apa solawat mampu menggerakkan kerukunan dan gerakan roda ekono ekonomi luar biasa ada orang mati yang masih mau kumpul siapa dia kumpul tiga hari kumpul empat puluh hari kumpul seratus hari khal seribu hari setiap tahun roda ekonomi berputar berapa uang yang diputar oleh para ulama dalam sekiap kegiatan keagama keagamaan setelah itu ziaroh kemakam wali ziaroh kemakam guru bis pari wisatala laku sampai makam wali orang jual nasi laku jual katok laku bahkan copet bisa hidup di makam parawa wali roda kehidupan berputar kerukunan terjaga di dalam makam satu bis berdoa la ilaha illallah la ilaha illallah tidak ribut ketika rombongan satu bis datang lagi shalallah ahla muhammad shalallah ahla muhammad belum selesai rombongan satu lagi datang itu belum selesai datang lagi rombongan itu belum selesai ada satu orang berdiri disitu tidak bawa rombongan ternyata buka jaket rombongan dari cikarang ditunggu di bis rukun semua gak ada yang ribut kerukunan terjaga roda ekonomi kehidupan berputar dan setiap orang yang berziarah ke makam gurunya orang akan merindukan tanah-tanah dimana gurunya bersemayam orang cikarang yang berziarah ke Banten akan merindukan tanah Banten karena disitu ada gurunya yang bersemayam ketika berziarah ke Surabaya rindu tanah Surabaya ada makam sunan ampel ketika datang ke Madura ada kerinduan terhadap tanah Madura karena syaih khonakhal disemayamkan di Madura datang ke jombang rasa rindu pada tanah jombang karena ada kustur dan kaya shim datang ke demak ada rasa rindu kepada tanah demak karena sunan kalijaga disemayamkan setiap tanah-tanah dimana gurunya bersemayam akan lahir kerinduan terhadap tanah-tanah itu itulah cikal bakal cinta pada tanah tanah air dimana gurunya bersemayamkan lahir rasa cinta dan para ulama membuat kerukunan yang luar biasa akhirnya apa roda ekonomi berputar kerukunan terjaga dan ketika itu menyeluruh di seluruh Indonesia akan ada keamanan akan ada perputaran ekonomi tanpa sadar bahwa gerakan-gerakan termasuk yang dilakukan oleh Ahbabun Rasul adalah gerakan membangun karakteristik bangsa dan negara dan negara maka polisi tentara camat bupati sangat diuntungkan dengan gerakan-gerakan seperti ini orangnya tidak remel orangnya tidak ribet ketika corona merajalela semua dikatakan berhenti berkegiatan santri langsung berhenti yang lain masih ngeyel ini atap ini apa Habib chef langsung ya sudah berhenti tidak boleh ya sudah berhenti betapa enaknya ngomong orang-orang yang punya kesadaran seperti ini kesadaran ra'iyah kesadaran musyarakah kesadaran musyarakah bangsa terjaga manusia aman dalam situasi apapun terorisme pasti ada forum menjelaskan teroris kiai-kiai Habib chef di mana-mana ketika bangsa terancam radikalisme Habib chef di mana-mana teriak-teriak tentang menjaga kedaulatan dari gerakan terorisme Habib chef terkenal bagaimana menegakkan ahli sunnah wal jamaah ketika ahli sunnah wal jamaah diganggu oleh orang-orang yang ahli sunnah tanpa jamaah jamaah karena jamaahnya subscribe sama like itu ahli sunnah tanpa jamaah jamaah kalau Habib chef jelas sekali datang ribuan orang artinya apa ahli sunnah wal jamaah yang lain ahli sunnah wal subscribe ya ahli sunnah wal subscribe makanya mereka tidak punya umat makanya kalau ngomong seenaknya saja kenapa tidak ada pengikutnya rokok haram ya enak aja dia ngomong rokok haram karena subscribe tidak ngerokok bang haram enak karena subscribe tidak bawa uang tapi kalau kita ngomong bang haram anak-anak kemana-mana pakai uang uang itu produksi bank bukan produksi KUD bang haram anak-anak baca Quran karena Quran percetaannya pasti utang bank sebelum dibeli negara bang haram anak-anak subscribe tidak pergi kaji tapi anak-anak kita pergi kaji dan setiap pergi kaji dan umrah pasti lewat bang leh perokok haram subscribe tidak lewat jalan raya tapi anak-anak santri yang selawatan lewat jalan raya yang dibangun oleh APBN dari APBN sumbangan rokok 175 triliun kalau rokoknya haram APBN haram untuk bangun jalan jalannya haram makanya orang yang mengharamkan rokok tusah lewat jalannya pemerintah mereka ngomong enak haram karena umatnya subscribe jadi enak subscribe rusak ahlul fitnah ahlul fitnah wal bid'ah wal gagabah lah itu makanya tenang ahli sunnah wal jamaah mengikuti rasulullah dengan jamaah yang berbeda hidah wal jamaahnya rasul sohabat wal jamaahnya sohabat tabi'in wal jamaahnya tabi'in tabi'udda terus sampai wal jamaahnya habib sahib akbab burro rasul isinya beda-beda halo sohabat sholat allahu akbar dipanah kakinya tidak terasa muridnya habib sahib allahu akbar tengah 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 Allah akibau ada ting 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 tak muridnya nabi yang enggak Allah akibar dipanah kakinya enggak kerasa Allah akibau begitu geretak ya Allah sepatuku kehujanan pasti TNI pol Allah akibar bismillahirrahmanirrahim sabi'i isma rabbi al-aqla al-adhi khalaq fahsawah lama ini lama suwi beda muridnya nabi jamaahnya nabi zikir diam kepada Allah kita diam tidur kita gdk gdk bayangkan tidur dengan itu makanya itu ahli sunnah wal jamaahnya beda-beda kita jamaahnya para ulama disini makanya akan kita sohabat sama rasulullah salam alaikum rasulullah kita yang gak pernah ketemu ya baca sholat sholawat hanta samsun hanta badrul apa itu sholawat hanta samsun hanta badrul musyrik itu mengumpamakan nabi seperti rembulan dan seperti matahari kalimat cinta kalau dimusyrikkan semua akan musyrik pada waktunya loh karena kalimat cinta pasti berlebihan dek wajahmu seperti purnama ala jerawat doa aja purnama ini ya kan ya 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 Rasulullah ya al-musyrik sampaikan hajatku kepadu wah musyrik masa menganggap rasul kalau itu aja musyrik kita lebih sering musyrik sehari aku gak bertemu kamu mati aku rasanya ala musyrik kamu masa gak ketemu sehari yang bikin mati itu Allah bukan kekasihmu gak ada habisnya kalimat cinta memang berlebihan dan gak usah suka musyrik musyrikin kata sholawat cinta rumah irama kalau musyrik lebih musyrik duluan iya kan kutau rumus dunia emang kamu tahu rumus dunia kayak Allah aja kan gitu kutunggu di pintu surga nanti kita bertemu memang kamu tahu dimana ada kalimat begitu inginku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim kepalamu segede itu kembali ke rahim itu makanya kalimat cinta dalam sholawat perlebihan begitu gak usah ribut namanya umat gak pernah ketemu nabi nabinya mau tengok kesana 40 juta antrinya 50 tahun makanya gak usah ribut kita suka itu musyrik sudah lah kamu kalau males gak usah musyrik musyrik orang itu indah nah sunah halnya seperti ini dijaga betul sama abib set makanya kebetulan alhamdulillah ada orang-orang seperti beliau yang mampu menghadirkan situasi dimana kita bisa bersandar ketika kita diolok-olok bisa berdamai bisa berteduh dan kita tenang dalam menjalankan ajaran ahli sunnah wal jamaah tidak lain dan tidak bukan karena ahbabur rosul berdiri di tengah-tengah melindungi umat agar tetap kuat menjalankan akhidah ahli sunnah wal jamaah lukan itu makanya kita ini udah tenang aja makanya kita bisa lihat betapa ideologi khilafah kiai ngomong itu apa itu ini bendera rasulullah enggak itu bendera yang sebut tahrir kamu kalau anti ini anti la ilah ilallah enggak aku tahlilan pakai la ilah ilallah tapi kamu kalau anti ini kamu anti bendera rasul enggak kita punya bendera itu tapi kalau untuk orang mati ditutupin aja kamu anti la ilah ilallah enggak aku tahlilan pakai la ilah ilallah aku anti bendera PKI Palu Harid tapi kalau kami ke sawah tetap pakai Harid pergi nukang pakai Pak Halu hati-hati itu lagunya atat albi ummi itu lagu syiah alam ummi aja kok syiah kita punya lagu yang lebih serem namanya Indong Indong aduh-aduh Siti Aisyah mandi dikali rambutnya basah tidak sembahyang tidak puasa di dalam kubur mendapat kenapa pakai nama Siti Aisyah enggak pakai nama yang lain tapi itu bukan Aisyah istri rosu Allah itu Aisyah orang Indo Insya Allah gitu aja kok ribet makanya aman kita masih bersatu masih rukun setiap forum kita masih punya untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang arti penting agama arti penting persatuan arti penting berbangsa dan bernegara bernegara makanya Pak Polisi enteng kerjaannya TNI enteng karena ada santri makanya sekali-sekali polisi harus bantu kegiatan santri dengan menjaga keamanan dan harus paham kalau ada yang enggak bawa helm ya enggak usah ditangkap ini tuh ada yang buru ada yang buru-buru sampai ngelanggar lampu merah dikawal yang lain diadang dulu ini tidak lain upaya kami menjaga bangsa dan negara dan negara gitu kalau kehabisan bensin di jalan bantu ke pom belikan bensin itu tugasnya Pak Bupati Pak Cama kalau enggak ada kegiatan seperti ini enggak ada ruang-ruang untuk mempertahankan menjelaskan pentingnya kebersamaan bangsa ini sudah habis kemarin ketika Pil Pilpres karena ada yang mengatakan bahwa Pilpres adalah perang badan padahal Pilpres itu kelanjutannya Pilkades Pilpres kan terus hanya Pilkades kalau tingkat kabupaten Pilbub tingkat gubernur Pilgub tingkat negara Pilpres Pesta Dimo kerasi biasa biasa aja ada dangdutnya kadang ada duitnya kalau diterima santri namanya uang bensin kalau diterima masjid zumba zumbangan kalau terima kiai bisa roh Indonesia santai ini money politik bukan serbesuki mau bi di Indonesia ini ringan semua kenapa ngumpulin orang segini dijelaskan dengan bahasa sederhana setiap hari pasti ada maulik mulut dan dimana-mana selalu menjelaskan kebutuhan agama bangsa dan negara sebentar lagi kita rejepan akan membicarakan lagi pentingnya agama bangsa dan negara belum selesai syakbanan hataman pondok setekah bumi belum selesai nuzulul quran belum selesai nanti halal bihalal belum selesai nanti kita akan melakukan muharoman satu tahun full kita menjaga umat bersama-sama roda ekonomi berputar kerukunan terjaga majelis ilmu selalu ada sehingga bangsa aman sejahtera terari yang kembira ayo bangsa Mesir dengan keberadaan ikhwanul muslimin pernah berkuasa rusak sendi-sendi persaudaraan bangsa syuryah jebol karena khilafah libya jebol karena khilafah iran-irak jebol karena syiah sunni taliban menjebol kerukunan bangsa afghanistan hanya karena persoalan jenggot dan jelana jingkrak tapi kita menjadi bangsa yang paling riang gembira maka jangan heran semenjak kepergian rasulullah islam bergerak ke eropah bahkan pernah dipimpin panglima perang torik bin ziyad islam bergerak ke cina dipimpin sokhabat sa'ad bin abil wakos bergerak ke afrika dipimpin sokhabat bilan sokhabat salman bergerak ke rusia semua semua pergerakan islam di dunia berhenti tidak pernah bergerak lagi hanya berputar di situ tapi yang bergerak ke indonesia berubah menjadi gerakan muslim terkuat terbesar di dunia hari ini ada di indonesia ini hasil apa hasil kita yang setiap hari menjaga kerukunan membangun roda ekonomi dengan seder nah tapi ya jangan salah kalau santri tidak terlalu kaya kenapa ormas yang lain kaya-kaya organisasi NO santri tidak terlalu kaya karena duitnya habis untuk merawat kedaulatan bangsa dan negara punya uang sedikit mulutan punya uang sedikit istromer punya uang sedikit khol yang lain tidak pernah dipakai apa-apa khol tidak mulutan tidak recepan tidak duitnya banyak untuk membangun organisasinya tapi NO duitnya dihabiskan untuk umat bagaimana menjaga kedaulatan bangsa dan negara bersama dalam roda ekonomi yang berputar itu jawabannya sementara NO tidak pernah narik zakat infak sodako lewat apa amil ini amil ini ini ada yang bikin ACT NO tidak pernah bikin itu tapi murni dari sakunya santri dan kiai dan kiai jangan ini maka performan kiai ingin beli jubah bagus saja tidak bisa habis untuk mulutan mau punya uang habis untuk khol ayam baru netes endoknya diambil untuk dataran habis sebuah sepanjang tahun roda ekonomi yang diputar oleh santri hitung berapa triliun yang dihabiskan oleh santri untuk merawat kebersamaan malam ini aja hitung sewa panggung sistem jajanan enggak minta ke pemerintah duit berapa ini 100 juta habis belum sanggun nikya ini yang lain duitnya infak infak terus di donasi di medsos masuk facebook ya donasi instagram donasi siapa uangnya minta donasi grup WA donasi enggak pernah berak sama sekali kegiatan tidak ada sama sekali kita enggak pernah donasi kegiatan selalu jalan setiap hari betapa kekuatan santri kemandirian menjaga bangsa dan negara setiap hari hukbul wakon minal iman bukan diam cinta tanah air bagi santri adalah membiayai kehidupan kerukunan berbangsa dan bernegara yang lain setiap kerukunan binah yang enggak keluar uang ya aw binah enggak keluar uang binah enggak keluar uang jadi ajaran binah itu cocok buat orang medit narik terus medit pol tapi enggak pernah tapi ikut merasaikan perdamaian bangsa dan negara ikut merasakan perdamaian tapi enggak pernah membiayai membiayai bahkan alok alok itu namanya ngosop semoga akhbabun rasul diberi kekuatan oleh Allah habib sahib diberi kekuatan dan kesabaran ngomong kita semua bangsa dan negara diberikan kekuatan untuk terus hidup bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain menghantarkan masa depan anak-anak cucunya menjadi baldatun tayibatun warabun wafur al-fatihah suratul ladina alhamdulillah amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan naimin hamdan jakirin hamdan yuafi ni'mah yuafi umazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi lijlali wajikal karimi wa'adhim di sultan berduka ya Allah ya Allah bihak rabbana innana sabihina minat iman an-amil berabbikum fa'amanna rabbana fa'afirlana zunubana wa kafirana sayyid atina wa'afhanama al-abrar rabbana wa'atina ma'wa'atana ala rusulika wa'atukzila ya malal qiyamah inna kaladakhilful miyad rabbana atisik la'atayta daitana huwbana minatun karahman yang kata al-wahab Allah ma'asalli wa'asallim mubarak alam ma'ulana muhammadin wa'ala an-urib bisiyan binuri fikri lamhat nafs Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh